Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my youtube channel nah kali ini kita akan belajar membuat pensil topper berbentuk kepala unicorn untuk kalian yang penasaran cara pembuatannya yuk langsung saja simak tutorialnya berikut ini bahan yang digunakan itu benang polycherry kemudian hook nomor tiga langkah pertama kita membuat dulu magic ring di dalam magic ring isi dengan enam kali single crochet satu dua tiga empat lima enam tarik benangnya supaya tertutup lanjut baris berikutnya masing-masing lubang isi dengan inggris total Stitch ada 12 diteruskan sampai selesai nah ini sudah selesai lanjut baris ketiga polanya satu kali single crochet di lubang berikutnya membuat inggris jadi polanya satu single crochet lalu inggris diulangi sebanyak enam kali total Stitch ada 18 nah ini sudah selesai masuk baris keempat polanya dua kali single single crochet 122 kemudian increase nah pola tersebut diulangi sebanyak enam kali total Stitch ada 24 baris kelima polanya masing-masing lubang isi dengan satu single crochet atau membuat sc around pola tersebut dibuat sebanyak 4 baris sudah selesai sampai baris ke-8 masuk baris ke-9 polanya tiga kali single crochet satu dua tiga lalu increase di lubang berikutnya lalu increase di lubang berikutnya baris ke-9 baris ke-10 polanya empat kali single crochet lalu increase 1 2 3 4 4 lalu increase lalu increase pola tersebut diulangi sebanyak enam kali total Stitch ada 36 baris ke-11 polanya masing-masing lubang isi dengan satu single crochet total Stitch ada 36 baris ke-12 polanya empat kali single crochet lalu decrease 1 1 2 3 4 lubang berikutnya decrease atau dua lubang dijadikan satu total Stitch ada 30 baris ke tiga belas tiga kali single crochet lalu degrease jadi buat tiga kali single crochet dulu satu dua tiga nah sekarang degrease baris ke empat belas polanya dua kali single crochet lalu degrease satu dua setelah ini baru degrease pola tersebut diulangi total stich ada 18 baris 15 polanya satu SC kemudian di lubang berikutnya degrease total stich ada 12 nah ini sudah selesai kemudian potong benang lalu masukkan dakron bagian yang masih terbuka kita jahit secara melingkar setelah semua lubang dijahit kemudian tarik benangnya lalu dikencangkan setelah itu sisa benang masukkan ke dalam rajutan oke seperti ini selanjutnya membuat telinga langkah pertama membuat dulu magic ring di dalam magic ring isi dengan enam kali single crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baris ketiga polanya setiap lubang isi dengan increase total stich ada 12 baris keempat polanya masing-masing lubang isi dengan increase baris keempat polanya masing-masing lubang isi dengan increase baris kelima polanya masing-masing lubang isi dengan satu single crochet baris keenam polanya dua kali single crochet lalu decrease baris kelima polanya masing-masing lubang isi dengan increase baris kelima pola tersebut diulangi sebanyak enam kali total stichnya ada 18 baris kelima baris kelima polanya satu kali single crochet lalu di lubang berikutnya decrease pola tersebut diulangi sebanyak enam kali total stich ada 12 baris ke delapan polanya masing-masing lubang isi dengan satu kali single crochet total baris kelima polanya口 baris kelima polanya tál pelang baris kelima polanya lubang isi dengan industrial stich ada 12 baris kelima polanya setelah selesai potong benang baris kemudian baris kelima polo pertahanan baris kelima polanya jarum tapestry nah ini kedua sisi ditekan Oke lubangnya kita akan jahit ya jahit secara zikzak nah seperti ini setelah selesai potong benang dan dirapihkan selanjutnya membuat tanduk pertama buat dulu magic ring kemudian di dalam magic ring isi dengan enam kali single crochet hai hai Baris kedua sampai baris kedelapan Polanya masing-masing lubang isi dengan satu kali single crochet Total stitch ada enam Nah ini selesai diteruskan sampai baris kedelapan Oke ini hasilnya sudah sampai di baris kedelapan Tinggal potong benang Kemudian sekarang akan membuat rambut Buat dulu CH sebanyak 16 kali Kemudian di lubang kedua terakhir itu buat single crochet Kemudian lubang berikutnya increase Jadi polanya satu kali single crochet Kemudian lubang berikutnya increase Nah pola tersebut diulangi sampai semua lubang rantai terisi Nah disini sudah selesai Sampai lubang terakhir Oke nah ini Oh iya ini masih ada satu lubang ya Disitu membuat slip stitch Oke hasilnya seperti ini Buat rambut pendek sebanyak 4 kali Jadi kita buat lagi CH sebanyak 15 kali Setelah selesai Buat satu kali single crochet di lubang kedua ini ya Kedua terakhir Disini itu buat satu kali single crochet Baru lubang berikutnya Isi dengan increase Kemudian Nah pola tersebut diulangi ya Sampai sini Oke disini sudah selesai Polanya satu SC lalu increase Terakhir slip stitch di lubang yang ini Oke Nah ini baru ada dua Kita buat lagi dua lagi Jadi empat Oke disini sudah selesai ya Ada empat rambut Nah sekarang kita akan membuat rambut yang ukurannya agak panjang Jadi buat CH sebanyak 25 Setelah selesai Kita buat satu kali single crochet di lubang yang ini Kemudian lubang berikutnya Increase Jadi polanya sama seperti tadi ya Seperti membuat rambut yang agak pendek Satu kali single crochet Lalu increase Diulangi sampai sini Nah ini sudah selesai Baru ada satu rambut panjang Kita buat lagi Oh sebelumnya Slip stitch dulu ya Di lubang yang ini Nah buat lagi Rambut panjang Itu sebanyak Empat kali Nah ini sudah selesai Setelah itu potong benang Dipotong agak panjang Untuk menjahit ke kepala Nah sekarang kita jahit ya Telinga dulu Seperti ini Kedua telinga dijahit Kemudian tanduk bagian tengah Dan rambut bagian belakang Di sini Ya Rambut bagian pendek Posisinya ada di bagian depan Rambut yang agak panjang di belakang Oke ini hasilnya seperti ini Sudah selesai ya Membuat kepala unicorn Sekarang lanjut membuat Tempat untuk pensilnya Pertama buat dulu CH Sembanyak Sembilan kali Setelah selesai Langsung slip stitch Di lubang rantai pertama Di sini Lalu buat satu Rantai Nah sekarang Di lubangnya ini Buat satu kali single crochet Kemudian lubang berikutnya Sama Di setiap lubang Isi dengan satu kali Single crochet Ini sudah selesai ya Sekarang masuk baris berikutnya Di setiap lubang Isi dengan satu single crochet Nah dibuat Sampai ada Sembilan baris Nah ini sudah selesai ya Lalu jahit di bawah kepala Seperti ini Hasil akhirnya seperti ini Terima kasih sudah Nyimak videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe Dan juga Nyalakan notification bell nya Supaya ketika aku upload video terbaru Kalian tidak ketinggalan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton